Sebanyak 37 kepala keluarga yang menjadi korban kebakaran di RT3 Kelurahan Sebengkok sudah direlokasi menempati Rusunawa untuk 2 bulan ke depan. Salah satu korban Marhadi mengatakan, ia sangat bersyukur pihak pemerintah sudah memberikan tempat tinggal sementara dengan keluarganya setelah sebelumnya rumah yang ditinggalinya habis terbakar. Namun ia berharap pihak pemerintah ada kebijakan menambah waktu untuk menempati Rusunawa karena kebijakan 2 bulan dimilai tidak cukup untuk mencari biaya membangun rumah kembali. Kalau bisa di ini kan, kita kan disini kan disediakan cuma 2 bulan. Kalau bisa, ini lah, disampai 6 bulan gitu lah. Ya, disyukur lah kalau ini. Kalau bisa diperpanjang mungkin ya 6 bulan gitu. Sambil berproses untuk pembangunan rumah yang baru. Kalau dalam jangka 2 bulan ya mungkin kalau kayak kami kan Tidak nyampe gitu ya. Tidak butuh waktu lagi gitu kan. Sementara itu korban lainnya Ariyanti mengatakan, tidak adanya tempat tinggal lain membuat ia sementara bersama keluarga tinggal di Rusunawa untuk 2 bulan ke depan. Ia menilai fasilitas yang ada di Rusunawa sudah bagus. Hanya saja, ia tidak bisa memasak karena belum bisa menggunakan kompor gas, sehingga ia kebingungan untuk memenuhi kebutuhan makan setiap harinya. Setelah ini selama 2 bulan ditanggung sih. Setelah itu enggak tahu juga rumahnya juga 2 bulan aja. Kan karena banyak kompor di atas belum ada, kita belum ada gas gitu. Untuk makan aja lah, mau masak di mana gitu. Masaknya ya? Ya masih, ini kan kebanyakan PGN-nya katanya di sini kebanyakan di segel. Jadi kalau mau masak katanya ada yang bayar 2 juta atau bagaimana kan. Jan Nuryansyah melaporkan